selamat menikmati dan sepertinya untuk spekker ini saya sudah pernah mengerjakan dan paling tepat nanti kita pasang di bagian sini kita lubangin oke kemudian untuk ukuran lubangnya nanti kita ukur ini bagian dalam ya garis bagian dalam ini ini ada garis kotak bagian dalam ini yang kita ukur supaya lebih mudah nanti ya tidak kurang dan tidak lebih ini sekitar 8 cm untuk panjangnya sedangkan lebarnya sekitar 1,8 cm oke langsung kita bikin lubangnya kita tandai dulu dengan menggunakan cutter dan penggaris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira seperti ini lalu kita lubangin ini ya cara bikin lubangnya terserah mau pakai bor atau pakai pisau juga bisa bisa menggunakan bor dan sekalian pisau nanti selamat menikmati oke kurang lebih seperti ini ya nanti kita pasang di situ sekarang kita bongkar dulu bagian dalamnya atau mesinnya oke ini bagian dalamnya dan kita lepas dulu ini untuk modulnya kita lepas dan saya jelaskan dulu untuk urutannya ya atau pin dari tegangan dan pin dari outputnya ini kita pasang dulu supaya jelas oke ini kabel merah dan hitam seperti biasanya ini adalah power supply dari modul disini tertulis ground dan VCC ya untuk ground ini tegangan negatifnya dan VCC adalah tegangan positifnya ini tegangannya sekitar 6-12V jangan kurang dari 6V ya karena disini menggunakan IC stabilizer 7805 ini sudah ada IC nya ini dan untuk bagian tengah ini adalah soket dari input aux nanti saya tidak akan menggunakannya supaya lebih simpel lagi kita cabut saja karena aux ini bisa lewat sini dan bisa pula lewat aux aslinya di speaker aktif bagian belakang masih berfungsi dan ini adalah outputnya output dari modul ini yang tengah adalah ground sementara yang pinggir ini LR outnya sedangkan yang kabel merah ini adalah kabel antena FM nanti kita perpanjang atau kita sambung supaya penangkapan siaranya lebih banyak atau lebih jelas nanti disini kita kasih elko fungsinya adalah supaya tegangan lebih stabil karena biasanya setelah melalui rangkaian atau perkabelan ada tegangan liar yang bisa menimbulkan dengung atau tidak jernih suaranya nantinya solusinya yaitu dengan dan dikasih elko disini karena saya sudah biasa memasangnya lumayan berpengaruh dan menjernihkan suara atau menghilangkan dengung dan lain-lain untuk elko bisa dipasang dengan nilai selera yang penting tegangannya harus di atas 12V bisa menggunakan 220uF 25V kalau nilai mikrofaradnya atau kapasitasnya semakin besar nilainya akan semakin baik saya biasanya malah menggunakan 1000uF ini seadanya saja 220uF sudah cukup kita pasang dulu ya elko nya jangan terbalik untuk positif dan negatifnya ini yang sebelah pinggir ini negatif dan ini positifnya disini kita lihat sudah tersedia ini untuk spekker aktif ini memang lumayan ya lumayan jelas untuk tegangannya dimana inputnya dimana ini sangat jelas ini disini terdapat IC tegangan atau IC regulator 78L09 ini ini inputnya adalah dari power supply OCL sekitar 20V dan ini yang tengah ground sementara ini outputnya adalah tegangan 9V yang akan kita gunakan untuk modulnya kita cek dulu apakah tegangannya 9V kita hidupkan dulu aktif spekernya ini begini ya cara mengeceknya kita saksikan tegangannya berapa oke 9,02 atau bisa dikatakan 9V ini oke oke ini kabel merah dan hitam dari modul MP3 nya sebagai power supply atau tegangannya yang hitam kita pasang di tengah oke seperti itu sudah terpasang namun untuk yang merah ini tidak langsung kita pasang disini tapi kita kasih resistor dulu disini saya kasih resistor dulu nilainya 27 ohm ini merah ungu hitam dan emas oke seperti ini pemasangannya kita lihat kabel hitam dari modul ini untuk power supply nya kita pasang di tengah ini IC78L09 kemudian yang resistor nya ini dipasang di kaki pinggir ini yang dapat tegangan 9V sementara kabel merah nya kita pasang di resistor ini oke lebih jelas lagi seperti itu dan kita lihat modul sudah menyala dan sekarang kita cari untuk input nya untuk input ini ciri-ciri dari input aktif speaker jika kita sentuh dia akan bergetar ya dengan suara dirt gitu oke kita coba sentuh ini input nya adalah disini ini ini jelas sekali ini untuk aktif speaker ini yang tengah adalah ground sedangkan yang pinggir ini adalah input LR nya yang nanti kita sambung ke output modul kita dengarkan oke ini input yang satu dan ini input yang satunya oke untuk input dari aktif speaker ini ternyata sudah dipasang dari bagian bawah ini ya karena ini sudah pernah diservis katanya ini juga untuk input AC ini semuanya dipasang di bagian bawah PCB jadi untuk soket ini nganggur ya ini sebenarnya terhubung ke input bagian belakang input RCA oke seperti ini ini tengah ground nya yang samping untuk input LR di aktif speaker atau output LR ke modulnya oke cukup seperti ini dan untuk antena FM nanti kita sambung kita perpanjang nanti kalau sudah jadi ya sekarang kita coba dulu ini juga belum kita baut tidak apa-apa kita coba dulu ya untuk mempercepat videonya oke kita keraskan untuk volumenya ya kita pindah lagi ini ini bluetooth dan ini FM nya oke sudah sudah jadi ya dan nanti kita rapikan AUX INSPOT MODAR oke cukup sekian video saya untuk kali ini jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih